Sahabat Liputanam.com, welcome back to News Classboard bersama saya Melinda Indrasari. Hari ini kita akan mengulik 3 berita hangat dan bimbing olahraga selama 24 jam terakhir. So without any further ado, let's get into it. Berita pertama dibuka dengan kabar Eric Ten Hag usai dipecat oleh Manchester United. Media Belanda melaporkan Ten Hag hancur setelah dicopot dari jabatannya sebagai juru taktik setan merah. Dia sangat murung dan uang pesanmun yang diberikan Manchester United pun tak mempan untuk menghiburnya. Padahal menurut laporan, Ten Hag mengantongi pesanmun cukup besar yakni senilai 1 juta euro atau 288 miliar rupiah. Tapi juru taktik perontos tetap merasa hancur usai berpisah dari MU. Berita kedua masih gak jauh-jauh dari Manchester United. Meski Eric Ten Hag hancur, pihak klub sudah semeringah lantaran pelatih idamannya sangat dekat dengan ketindahan menuju Old Trafford. Sebagai mana diketahui, MU sedang mengincar Ruben Amorim untuk menjadi pengganti Ten Hag di Old Trafford. Pria asal Portugal itu juga diminati rival sekota Manchester City yang tengah berburu calon suksesor apabila Pep Guardiola pergi usai kontraknya berakhir di Etihad. Manchester United yang tak ingin tersalip pun sudah menyiapkan taktik J2 untuk mendapatkan Amorim. MU siap membayar gaji yang nilainya tiga kali lipat dari bayaran 2,5 juta euro Amorim di Sporting. Santan Merah juga tak keberatan membayar kompensasi kepada Sporting yang angkanya cukup besar yakni mencapai 10 juta euro. Last but not least, diberi terakhir ada La Liga yang mengecam sikap Real Madrid setelah Vinicius Junior gagal meraih penghargaan Ballon d'Or 2024. Bos La Liga Javier Tebas geram dan merasa Real Madrid memalukan dalam menyikapi kegagalan tersebut. Seperti diketahui, Los Blancos sempat membatalkan jadwal penerbangan untuk seluruh delegasi klub ke Paris tepat di hari setelah mereka mengetahui gelandang Manchester City Rodri yang akan mengungguli Vinicius. Padahal di malam itu, Real Madrid sebenarnya juga mendapat penghargaan sebagai klub terbaik dengan pelatih Carlo Ancelotti turut dianugerahi titel pelatih terbaik. Sikap ini pun amat disesalkan oleh bos La Liga yang merasa klub pimpinan Florentino Perez tak seharusnya memboikot Ballon d'Or dan menyerang majalah France Football sebagai penyelenggara. Sahabat Liputanam.com, itu dia 3 berita hangat dari dunia orang raga hari ini. Jangan lupa saksikan terus News Flash kalau kamu pengen tahu update berita-berita seluruh lainnya. Saya Meli Gendresari, pamit undur diri. See you next time!